Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Silahkan lontong Nih Saya pilih esensi pertanyaannya luar biasa Apa yang anda syukuri hari ini Buat berdua Terutama di bulan Ramadan Silahkan Sylvia Kalau aku seperti biasa sih Setiap harinya selalu disyukuri Diberi kesehatan Terus hari ini Harinya produktif gitu Jadi puasanya juga gak kerasa Hau sama lapernya Apapun yang terjadi disyukuri Disyukuri ya dong Setiap bulan Ramadan bulan apapun Iya dong Nice kita Kalau aku bersyukur Masih bisa ketemu sama bulan Ramadan Dan masih bisa diberi kesehatan Untuk berpuasa hari ini Terus diberikan kerjaan yang lancar Selalu di bulan Ramadan Amin Amin Billy ya Iya Billy Siapa lagi yang ada lagi Kalau dibilang bersyukur Bang Billy Sebagai manusia selalu bersyukur Apapun yang udah dikasih sama Tuhan Mau itu senang Mau itu susah Susah dalam arti kan pasti ada kimanya Jadi kita sebagai manusia selalu bersyukur Itu aja intinya Kenapa Le? Kenapa lo? Teraruh Saur kelewat Bisa dilanjut Bisa dilanjut lagi Tapi setuju saya sama Billy Selalu bersyukur apapun yang terjadi Betul Garuk-garuk Dia tuh mensyukuri apa yang diberikan Benar Mensyukuri karena dikasih gatel Garuk disini Ini yang gak bersyukur gatel disini Garuknya disini Tuk tangan buat Billy Mas Andresa ini jualan ini makanan sehat Tidak kadaluarsa Tidak espeknya Kalau sehat gak kadaluarsa Gimana bisa saya sakit perut Habis makan kue itu Ayo Tapi kan bukan dari makanan ini Kamu makan apa bungkus-bungkusnya kali? Sabar 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 ini ujian Nah ini Pak Ustadz ini tadi ini sakit perut Nah dikursi dong Katanya beli makanan dari Mas Tukul Nah dia tuh menyangka Mas Tukul Gara-gara Mas Tukul dia sakit perut Berarti dia sudah berburuk sangka Berburuk sangka Berburuk sangka Berburuk sangka itu seperti apa? Baik Sebelumnya saya sampaikan salam Salam yang terbaik Salam para malaikat kepada para penghuni surga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini masalah su'uzon Atau berburuk sangka ya Allah menegaskan Hai orang-orang yang beriman Jangan kalian terlalu banyak berprasangka Karena ada dosa dari sebagian prasangka itu Jangan kalian saling mencari-cari Kesalahan dan jangan kalian saling menggibah diantara kalian Nah jadi yang namanya su'uzon itu sangat dilarang Karena dia akan langsung melihat seseorang Kemudian langsung curiga Dan kemudian melakukan sesuatu yang belum tentu benar Nah ini salah satu penyakit hati Ada tiga hal penyakit hati itu yang harus kita perhatikan Pertama atiaroh itu pesimis Pesimis dalam bekerja melihat sesuatu pesimis Yang kedua su'uzon Nah yang tadi itu prasangka buruk Melihat orang, wah ini maksudnya apa nih Melihat seperti ini, wah itu su'uzon Kemudian yang ketiga itu hasud, hasad Itu iri dengki Nah tiga hal ini merupakan penyakit hati Yang kalau di bulan Ramadan ini Ini harus dihilangkan Kalau tidak Kebayang kalau melihat semua orang su'uzon Iya gak? Di jalan melihat su'uzon Orang melihat su'uzon Nanti kan bisa-bisa Nanti berabe semuanya Prasangkanya buruk semuanya Nah kalau sudah dipenuhi dengan prasangka buruk Biasanya hati pun menjadi sempit Jadi Apa tidak lapang Kemana-mana gak enak gitu Ini ngeliatin mulu nih Ini anak saya tuh lenggananya tuh Pancara negara loh Pakai lancara semuanya pesen sama saya Tapi kan ini lagi dikasih tau Sabar, sabar Kalau Pak Ustaz saya tuh coba Salah satunya Supaya tidak se'uzon Kita harus ta'aruf Harus kenalan Harus kenalan Harus kemudian saling memahami Itu cara-cara salah satunya Supaya tidak sering su'uzon Ustaz boleh nanya? Iya Ustaz Tau Liming Ho gak? Tanyanya seputar su'uzon Saya juga minta maaf Siapa tau Liming Ho juga? Kadang-kadang su'uzon Saya berburuk sangka kali Pak Ustaz Berburuk sangka ya Soalnya tadi sebelumnya juga saya inget-inget tadi Oh terlalu tadi buka Makan mie ayam sambalnya emang baju Nah Ini Kumpah 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 Saling memahami Maaf 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 Harus di maafin dong Ya pasti Jangan buruk sangka loh Kasian Sangkanya di buruk-burukin Kemudian gimana sih Habis makan mie sama garpunya Ya pantesan Silvia Ros Atau Bang Billy Lo mau tanya boleh Silahkan Kalau ada pertanyaan Ustaz Ya Kadang-kadang kita kalau misalkan su'uzon sama orang Ya Dan pasti orang itu berpikiran sama kita Wah ini Lu su'uzon aja lo Gitu Tapi kenyataan kalau misalkan orang yang kita tuduh Dia melakukan hal tersebut Ternyata benar gimana Berarti kita bukan su'uzon dong Bukan su'uzon Itu artinya kan berhati-hati Waspada itu perlu Curiga Curiga Jadi gini Kalau yang namanya su'uzon itu Itu langsung mengambil keputusan Tanpa bukti yang benar gitu Mengambil Wah ini orangnya seperti ini nih Padahal belum tentu Nah kalau yang tadi waspada Waspada itu hati-hati Eh jangan-jangan nanti dia mau itu Ah nanti kita hati-hati Kalau su'uzon langsung kita langsung mereaksi Jauh-jauh-jauh-jauh Kenapa Dia itu penipu Jauh-jauh dia pencuri Padahal Belum tentu Tapi kan su'uzon juga bisa beraksi Contoh kayak gini Pak Ustaz Pak Ustaz Pak Ustaz bohong kan Nah berarti kan otomatis Pak Ustaz berpikir sama Bang Mili su'uzon Iya kan Padahal kenyataannya benar Pak Ustaz bohong Contoh gitu Benar dong Bisa juga Kalau itu kan bukan masalah su'uzon Berbeda Kalau itu kan langsung Dia itu Karena ada perasaan apa Ada melihat bahwa Oh benar ini Kenyataannya memang seperti itu Dia melakukan seperti itu Jadi dia sudah Langsung tahu Oh ini memang nembak gitu Tapi kalau su'uzon itu Kita gak tahu apa-apa Gak ada bukti apa-apa Tiba-tiba langsung Tiba-tiba langsung Hanya misalnya ngelihat muka Misalnya Kenapa kamu mukanya seperti itu Wah Kamu pasti penipu Wah belum tentu Oh jadinya fitnah ya Pak Ustaz? Betul Larinya nanti ke fitnah Makanya hati-hati Ya Hati-hati Ini kita mendapatkan ilmu Pagi hari ini Dari Pak Ustaz Terima kasih Pak Ustaz Terima kasih juga Terima kasih juga Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jangan lupa Silahkan Silahkan Saya menghubungi Nomor yang ada di bawah sini Tuh Ada pokoknya ya Selamat menaikkan Ibadah kuasa Ya Jangan lupa Sasyai ini Selalu Setiap hari Dibuang Ramadan Jam 2 Sebenarnya Jangan lupa 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 Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa